Terima kasih. Karena pihak kerajaan harus bisa menemukan jasad Raja Abdullah. Paling lambat besok siang sebelum pelantikan. Karena kalau tidak, rakyat pasti akan curiga dengan bertanya tadi. Udahlah, itu bisa diatur. Raja sudah... Sudah... Meminggah... Raja Abdullah. Meninggah. Kematian yang mulia ini sangat mencurigakan. Sebaiknya kita harus hati-hati. Saya curiga. Jangan-jangan orang-orang yang ingin menyingkirkan Katini yang melakukannya. Lihat terus. Kalau benar kayak begitu, Chelsea, Mas. Chelsea, Piero. Chelsea dalam bahaya. Aduh. Aduh. Bagaimana usahanya ini kalau begini nih? Ya Allah. Bagaimana usahanya ini? itu kan? Iya, gue denger. Siapa artinya ya, Bu? Ya, gue juga enggak tahu. Tapi kok, menurut gue tuh kayaknya benar enggak baik. Soalnya jadi, dengan saya kayak sedikit tuh. Tentu saja artinya tidak baik. Siapa itu? Lonceng itu artinya raja sudah meninggal. Siapa dia yang ngomong? Yang Mulia. Raja Abdullah? Tunggu sebentar. Kalau yang dibilang Yang Mulia artinya lonceng tadi itu adalah kematian sang raja, terus kenapa sekarang Yang Mulia Raja Abdullah ada di sini? Dan pokoknya... Ceritanya panjang. Lebih baik kalian berdua ikut saya. Ayo. Ah, iya, iya. Apa-apa? Kita ikut apa enggak nih? Ya iyalah, jelas kita ikut. Kita kesembara tujuan mau ketemu sama dia. Serang udah ketemu. Tapi sebentar, ini semua kebetulan banget. Terus apa ini enggak sebuah jebakan buat kita, Bu? Enggak, 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 enggak. Ini bukan jebakan. Ini namanya keajaiban. Itu artinya Tuhan enggak tidur. Dia lagi ngeliat kita karena kita punya niat baik. Kita dibantu sama dia. Nah sekarang tujuan kita, tinggal ngomong sama dia. Ya udah. Udah. Udah, yuk, yuk. Halo Yang Mulia. Sudah kamu temukan? Maaf Yang Mulia, belum. Belum juga ketemu. Gimana sih kamu? Lama banget. Sabar Yang Mulia. Ini juga lagi dicari. Sungainya kan hebat. Panjang lagi. Buna sendirian. Disini gelap Yang Mulia. Marikin peset. Dan... Ah, alasan kamu. Kalau perlu, kamu nyebur di situ. Saya enggak mau tahu bagaimana cara kamu temui itu mayat Raja Abdullah. Ngerti kamu? Iya Yang Mulia, iya. Apa hal yang perlu nyebur? Bisa meriang gue. Kamu yakin? Orang itu bisa diandalkan? Sepertinya dia sudah beberapa kali gagal melaksanakan tugas yang kamu berikan. Kita enggak punya pilihan lagi. Kita enggak mungkin kan? Menyuruh salah satu pengawin setana untuk melakukan pencarian ini. Walaupun agak bodoh. Tapi untuk saat ini, satu-satunya orang yang bisa saya percaya. Cuma dia. Hanyin. Saya merasa akan terjadi hal-hal yang buruk. Shhh. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Kita ini sudah menunjukkan hal yang baik. Yang selama ini kita impikan. Sedikit saja. Tolong. Tolong kamu jangan takut-takut diri kamu sendiri. Kita sudah sampai. Oke. Oh. Cok. Boleh sana cepetan ngomong. Yang mulia? Chelsea, Falco. Kalian tunggu sebentar di sini ya. Saya masuk dulu. Oh, ya. Tapi kok... Lu ngerasa ini bukan waktu yang tepat deh. Kayaknya yang mulia raja itu lagi banyak masalah. Ah. Udah lah. Jangan sekarang. Iya juga sih. Akhirnya ini rumah siapa lagi? Ah. Yang mulia. Yang mulia dengar suara lonceng itu. Kenapa kerajaan mengumumkan kalau yang mulia sudah meninggal? Padahal kan yang mulia masih hidup. Karena mereka memang mengira saya sudah meninggal. Tapi... Tapi tidak apa-apa. Saya justru sekarang bisa bergerak dengan tenang. Untuk mengetahui siapa sebenarnya musuh saya. Herman. Terima kasih. Ini semua karena bantuan kamu. Yang mulia adalah raja hamba. Jadi sudah menjadi kewajiban saya untuk menolong yang mulia. Tidak. 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 Bener juga sih, mana udah malem gini ya, serem juga ya. Udah pergi aja ya, yuk. Oh iya, iya. Terima kasih ya. Silahkan. Terima kasih ya. Ayo, silahkan dibinung. Terima kasih. Terima kasih, Herman. Jadi, kalian sekarang adalah buronan tentara kerajaan? Iya, Yang Mulia. Dan saya yakin banget... ...Talita yang ngelakuin semua ini. Kalau bukan Talita... ...pasti ibu daya, Herman. Karena cuma mereka berdua, Yang Mulia. Yang menjadi sekali dengan Chelsea. Talita... Hanin. Mereka semua sangat membenci kamu, Chelsea. Padahal menurut saya... ...kamu adalah anak yang baik... ...dan tidak atas untuk dibenci. Ya Tuhan... ...kenapa saat Raja memungke begitu... ...hatiku rasanya bahagia banget. ...kayak dengar seorang ayah yang lagi memuji anaknya. Kalau memang benar... ...aku ini anak kandungnya Raja Abdullah. ...berarti... ...berarti... ...orang yang ada di hadapan aku saat ini adalah ayahku. ...ayahku... ...ayahkan dulu aku. Chelsea... ...kamu gak apa-apa? Kok... ...kamu nangis? Enggak kok... ...ini tadi... ...mata saya... ...temasukan binatang. Apaan orang tadi? Ehm... ...Falco... ...katanya waktu itu kamu sempat menghubungi istana... ...dan ingin bertemu dengan saya. Oh iya, iya, iya. Benar sekali lah yang mulai. Memang saya. Ada hal apa yang ingin kamu sampaikan pada saya? Oh iya. Jadi gini yang mulia. Hal penting yang mau saya sampaikan itu... Ah ah! Apaan sih? Kok udah cobit? Ehm... ...yang Mulia Raja maaf. Saya... ...saya boleh berbicara sebentar sama Falco ya? Oh. Silahkan, silahkan. Masih siap. Kamu disini aja gak apa? Ehm... Maan sih? Kenapa gak ngomong di dalam aja? Shhh... Ekan! Gue ngakuin ini semua supaya lo tuh diem. Gak ngomong lagi sama Raja. Emang apa? Ya gue gak maul lah. Gue kasih tau siapa gue sebenarnya. Keraja sekarang. Kenapa sih? Belum tepat waktunya. Ini waktu yang tepat. Sekarang... Raja ada di depan kita. Dan dia nanya kita ngapain kesini. Ya kita jawab lah. Tapi gak gitu juga dong kok. Lo gak ngeliat apa? Kalo Raja itu lagi banyak masalah sekarang. Tapi... Falco... Gue ngomong-ngomong sekarang. Nanti aja. Kalo situasinya udah lebih ternyata. Ada masalah apa Falco? Chelsea? Ehm... Gak ada masalah apa-apa kok. Cuman... Kita berdua lagi berunding ya. Karena... Ehm... Kita belum kasih tau... Orang tua aku... Kalo misalkan aku sama Falco tuh lagi disini. Ya kan Falco? Falco... Please... Jangan kasih tau sekarang. Nanti aja. Enggak. Gue harus ngomong. Maaf ya boleh. He... Jadi begini yang mulia. Hal penting yang mau saya sampaikan kepada yang mulia... Adalah... Ini soal Chelsea yang mulia. Ya... Chelsea kenapa? Chelsea... Dia sebenernya... Ini... Oh... Cinta... Cinta! 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 Cinta... Cinta! Cukup lama... Aku telah mencari Cukup lama Aku juga menanti Cinta, cinta, cinta Antara cinta ada kita, kita Kita, kita, kita Antara kita ada cinta, cinta Aku dan Raja Aku dan Raja Dia kenapa, Valko? Dia sebenarnya sampai sekarang Masih dijadikan alasan kenapa Arman Pergi dari pernikahannya sama Talita Makanya Ibu Naya benci sekali dengan Chelsea yang mulia Chelsea, atas nama keluarga kerajaan Saya minta maaf Atas semua tindakan Hanin Yang membuat kamu tidak nyaman Saya ingin sekali membantu kamu Tapi, untuk saat ini Saya belum bisa membantu apa-apa Tapi saya janji sama kamu Setelah masalah kerajaan ini selesai Saya akan bantu kamu Iya, tidak apa-apa Saya sangat mengerti sekali keadaannya kok Maaf yang mulia Tapi, kalau saya boleh tahu Sebenarnya yang mulia ada masalah apa Siapa tahu saya bisa bantu Semuanya dimulai Waktu seseorang datang mengabari saya Kalau di dalam istana ada pengkhianat Ada berita penting apa yang mau kau sampaikan, Dana? Begini, Yang Mulia Saya mendapatkan informasi Bahwa akan ada pemberontakan di negara kita ini, Yang Mulia Pemberontakan? Siapa yang berani melakukan itu? Sekali lagi saya mohon maaf Kalau saya lancang Dari yang saya dengar Pemberontakan ini akan dipimpin oleh Oleh Yang Mulia Pangeran Hasan, Yang Mulia Jangan sembarangan bicara, Dana Hasan itu adik saya Orang yang paling saya percaya Tangan kanan saya Saya tahu ini mustahil, Yang Mulia Tapi saya sarankan agar Yang Mulia berhati-hati Karena kita semua tidak tahu Kapan pemberontakan ini akan terjadi Masya Allah Jadi Ayahnya Pangeran Arman itu Memberontak seperti itu? Sampai saat ini saya juga tidak percaya hal itu Dan saya berharap Semua ini hanya mimpi Terus Kenapa Yang Mulia bisa ada di sini? Siang itu Saya tiba-tiba diserang Dan sewaktu saya sadar Saya merasa kalau saya sudah tidak berada di istana lagi Tangan dan kaki saya diikat Serta mata saya ditutup Dan benar tidak tahu Dan benar tidak tahu Dimana saya saat itu Tapi satu hal yang saya tahu Ada seseorang yang mendekati saya Dan saya tahu Dia adalah adik saya Hasil Tunggu, tunggu, tunggu Sebentar Yang Mulia maaf Tadi Yang Mulia bilang Kaki dan tangan yang mulia diikat Bahkan Mata yang mulia ditutup Terus Kenapa Yang Mulia bisa tahu Siapa pelakunya Saya mengetahui Saya mengetahui kehadiran dia Dari aroma parfum yang dia pakai Saat itu Ibu kami meninggal Hasan adalah orang yang paling terpengaruh Atas kepergiannya Bunda Bangun Bunda Bunda bangun Bunda Sabar Hasan Biarkan Ibunda pergi Dan sejak saat itu Hasan selalu memakai parfum Almarhum ibu kami Untuk mengenang beliau Dan saya sangat hafal dengan aroma itu Lalu Apa yang terjadi setelah Yang Mulia disekap? Hasan meracuni saya Ini membuang saya kesulitan Tunggu, tunggu, tunggu Sebentar yang mulia maaf Tadi Yang Mulia bilang Kaki dan tangan yang mulia diikat Bahkan Mata yang mulia ditutup Terus Kenapa Yang Mulia bisa tahu Siapa pelakunya? Saya mengetahui Saya mengetahui Kehadiran dia Dari aroma parfum yang dia pakai Saat itu Ibu kami meninggal Hasan adalah orang yang paling terpengaruh Atas kepergiannya Bunda Bangun Bunda Bunda bangun Bunda Sabar Hasan Biarkan Ibu Anda pergi Sejak saat itu Hasan selalu memakai Parfum Almarhum ibu kami Untuk mengenang beliau Dan saya sangat hafal dengan aroma itu Lalu Apa yang terjadi setelah Yang Mulia disekap? Hasan meracuni saya Ini memang buang saya kesulai Saya sungguh-sungguh tidak percaya Adik saya tega melakukan hal itu Sejak itu saya bertekad Saya akan menyelidiki kasus ini Saya harus tahu Siapa yang mempengaruhi adik saya Siapa dalang yang sebenarnya dibalik kasus ini Saya harus cari tahu currently Ap looked at Apurant Raja Apurant Raja orkify kitchen PowerPoint Terima kasih telah menonton Nyamannya Akhirnya Akhirnya aku bisa merebut kerajaan ini Akhirnya aku berhasil merebut kerajaan ini Ayah pasti Atas kesalahan yang telah saudara lakukan Karena telah menjadi pemberontak di negeri ini Maka dengan ini Pengadilan memutuskan Dan menjatuhkan hukuman terhadap saudara Yaitu Hukuman mati Pak Hakim Saya gak bersalah Pak Hakim Saya gak bersalah Pak Hakim Pak Hakim Saya gak bersalah Ayah 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 Saya bersumpah, Ayah. Saya bersumpah saya akan balas tentang kamu. Semoga kerajaan tidak akan menjadi milik daripada Ayah. Ayah, saya telah membalaskan dendamu, Ayah. Iwazus Yesieya. Yesieya. Lepasin lo Sekarang gue tanya sama Dimana Raja berada Ayo Gue kasih tau Raja itu ada di tempat temen gue Lepasin lo Nah, itu si Herman tuh Herman Itu bukan Herman tuh Loh, itu kan Raja Nah mungkin nih, pasti mimpi nih Ayo Cepet Lo kasih tau gue Dimana tempatnya Ayo Disana Bang Awas lo Iya Jangan 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 Lo tuh aneh Apain sih Pak yang ngelarang gue ngomong sama yang mulia Ya gue gak tega aja ngeliat dia tertekan banget sekarang Lo bayangin dong ko Adiknya udah hianatin dia Bahkan udah hampir bunuh dia Dan sekarang Gue mau tambahin masalah baru lagi ke yang mulia Raja Ya kita tunggu aja loh kok Sampai situasinya tenang Baru kita kasih tau yang sebenarnya Iya kan? Iya juga sih Nampil, dimana? Itu juga bang rumahnya bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Panginan Ahmad Ada apa ya Panginan? Apa gak ngasih kabar dulu? Menteri Dana Ada hal penting Yang ingin saya bicarakan Ini sangat mendadak Jadi Saya tidak sempat Untuk memberi tangan gue Biarkan kalau begitu Silahkan masuk Ayah Yuk Bu Pak Yuk Wah gawat nih Orang bayan emak lampir ada disini lagi Kita harus kasih tau sama Raja Aku dan Raja Aku dan Raja Bagaimana? Kalian ada berasalami Chelsea dan Falco? Kami sudah menyisir hutan Putri Dan kami menemukan bubuk di tengah hutan Kami perhatikan Gubuk itu Tempat persembunyian Chelsea dan Falco Putri Set Kalau gitu kalian sekarang cepat datangi bubuk di tengah hutan ini Kalian cepat atap Chelsea dan Falco Dan kalian gak boleh Karena ini adalah kesempatan terakhir kita Kalian ngerti? Ngerti Lakukan sekarang Baik Yang mulia Kalian ada mana? Saya baru aja ngeliat keadaan di sekitar rumah Saya ngeliat ada orang datang sini Kita harus pergi sekarang Ayo Nah sekarang Apa yang mau kalian sampaikan? Pak Tolong ceritakan semuanya Begini Itu Begini Pak Menteri Itu Mulainnya Sekitaran 15 tahunan yang laluan Begitu Hei Agus Gaya kali kau Pancing ikan pekerja lu Manalah dapat Gus Agus Emeng aja lu ah Hei Jangankan ikan nih Paus berapa nih hari Ini hari-hari keberuntungan gue nih Lu liat aja ntar Ya Allah bayinya Astagfirullahaladzim Ya Allah Mas Iya Pana keluarga Sengkelangan bayinya Pora Gak ada lah Yang ada Kira kerjaan Ini orang Serius mas Iya Gak ada Alhamdulillah Berarti ini bener-bener Bayi dari surga Yang dititipin buat kita Thomas Iya Alhamdulillah Lihat menyangu Wah lucu nih Guendo Ini dia nih Ada nih fotonya Anaknya itu Ada Ada tandanya Gambarnya di lehernya Sini nih Sininya Berarti bayi ini Berarti bayi ini Berarti bayi ini Maaf ya mulia Sepertinya ada kotoran di leher Setuan putri kartu ini Bukan Itu adalah tanda lahir Itu adalah tanda lahir Ini lagi nih fotonya Saya yakin sekali Ini adalah tanda kecil Waktu putri kartu ini lahir Aku dan Raja Aku dan Raja Iya Menteri Dana Dia adalah putri kartu ini Dan sekarang Putri kartu ini ini Dia masih hidup Menteri Dana Kita harus bergerak cepat Ayo kalian semua ikut saya Ayo Dian Iya pak Lu mau aku tinggal di sini loh Mau ikut ke gak Iya pak Iya pak Cepetan Ayo semuanya masuk Tunggu Menteri Dana Kita mau kemana Dewan harus menghentikan pengangkatan Yang mulia Hasan menjadi Raja Bangeran Karena kalau pun Raja Kartini masih hidup Itu artinya Tahta itu miliknya Tapi bagaimana cara kita melakukannya Saya tahu harus menemui siapa Siapa? Nanti anda akan juga tahu Yang penting sekarang kita berangkat dulu Daripada semua yang terlambat Iya Udah pangeran nih Kita berangkat sekarang Udah gak kebanyakan ngobrol Ntar urusannya jadi berabe nih urusannya Ayo Ketelatan ntar yuk Ah ya nih gue dapetin juga Gua tinggal tangkap Gua bumbun Gua pasti Lu dewa bumbun Itu orang udah bener-bener di yang ibulin gue Dia bilang Raja ada disini Tapi nyatanya Kosong semua Bapak jangan-jangan Raja udah tahu kedatangan gue Maka dia kabur Gua harus buru-buru Mungkin dia belum jauh dari sini Apapak nih Diam Siapa kanya nih Diam Diam Masin Diburau 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 Kamu Diburau Diburau Apa ini Hati-buru Hania sampai bertingkah kelewatan seperti itu. Jangan-jangan dia punya alasan lain karena mengajarkan. Aku dan Raja. Terima kasih telah menonton.